Generasi Muda Konghucu Indonesia atau GEMAKU bersama aliansi rakyat merdeka mendeklarasikan pilihan politis yang mendukung Jokowi sebagai presiden. GEMAKU berharap nantinya pemerintah dapat membentuk dirjen Konghucu di Kementerian Agama. 17 hari lagi pemilihan legislatif akan segera berlangsung. Generasi Muda Konghucu Indonesia atau GEMAKU menyatakan dukungannya pada Jokowi sebagai presiden. Sehingga otomatis pada pemilih legislatif 9 April mendukung PDIP untuk meluluskan pencapresan Jokowi. Dalam deklarasinya, Ketua Umum GEMAKU menyatakan akan memperjuangkan hak minoritas untuk membentuk dirjen Konghucu di Kementerian Agama. Hal ini untuk mendukung adanya sekolah-sekolah aliran Konghucu.